Rumah Sakit J.I.H. didirikan oleh Yayasan Badan Wakaf UII yang pengelolaannya diserahkan kepada PT. Unisia Medica Pharma. Berawal dari mimpi untuk menghadirkan layanan kesehatan terbaik dan terpadu, Rumah Sakit J.I.H. mampu bertumbuh dan berkembang untuk mewujudkan mimpi besar itu. Groundbreaking pembangunan gedung dengan nama Jogja International Hospital dilaksanakan pada tahun 2005. Grand Opening Jogja International Hospital dilaksanakan pada tahun 2007 dengan kategori Rumah Sakit Swasta tipe B dan mengusung layanan di Ultimate Value Healthcare. Pada tahun 2010, nama Jogja International Hospital berubah menjadi Rumah Sakit Jogja Indonesia Hospital. Pada Januari 2014, dilaksanakan groundbreaking pembangunan gedung baru Rumah Sakit J.I.H. Gedung baru didirikan untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan yang semakin meningkat. Pada tahun 2015, perkembangan dan prestasi Rumah Sakit J.I.H. semakin pesat terlihat. Di antaranya, Rumah Sakit J.I.H. mendapatkan beberapa sertifikasi MUI, serta melaksanakan peresmian gedung baru. Cita-cita untuk menjadikan Rumah Sakit J.I.H. sebagai rumah sakit yang memiliki layanan lengkap mulai terwujud pada tahun 2017. Di tahun ini, Rumah Sakit J.I.H. telah melakukan beberapa inovasi layanan, di antaranya dengan menghadirkan layanan kanker radioterapi senter, layanan medical check-up J.I.H. Healthy Life Center, layanan gawat darurat anak kids emergency. Di tahun ini, Rumah Sakit J.I.H. juga telah terakreditasi paripurna oleh CARS. Fokus layanan terutama untuk ibu dan anak mulai dikencarkan pada tahun 2018, di antaranya dengan menghadirkan layanan klinik bayi tabung, bekerjasama dengan Morula IVF. Pada tahun 2019, Rumah Sakit J.I.H. semakin menunjukkan taringnya. Peralatan medis yang dimiliki semakin lengkap, dengan adanya CT scan 128 slices dan MRI 1,5 Tesla. Selain itu, di tahun ini juga dilaksanakan Soft Opening Seremoni Vaksin Klinik, sebuah layanan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan vaksinasi, terutama bagi peserta umroh atau haji. Inovasi layanan selalu menjadi target utama Rumah Sakit J.I.H. setiap tahunnya. Pada tahun 2020 ini, Rumah Sakit J.I.H. telah membuka beberapa layanan baru yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, di antaranya pembukaan layanan radioterapi senter, layanan telekonsultasi e-doctor care, dan layanan baru persalinan new normal untuk mengakomodir kebutuhan layanan kesehatan di kala pandemi COVID-19 menyerang. Pemindahan layanan kids emergency ke Poliklinik Anak 24 jam ke area Poli Timur untuk kasus anak sakit di malam hari. Pada tahun 2021, layanan medis berteknologi mutahir mulai dihadirkan pertama kali di Yogyakarta, tepatnya di Rumah Sakit J.I.H. layanan tersebut diantaranya layanan morula IVF serta layanan klinik nyeri. Tidak hanya itu, Rumah Sakit J.I.H. pun kedatangan tamu spesial yaitu kunjungan dari Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2022, Rumah Sakit J.I.H. terus menghadirkan layanan inovatifnya diantaranya J.I.H. Nutribest, J.I.H. Vacation Health Tourism, Laboratorium Patologi Anatomy. Inovasi terbaru yang dihadirkan oleh Rumah Sakit J.I.H. yaitu layanan bedah saraf J.I.H. Cortex, sebuah layanan bedah saraf dengan penanganan cepat dan efektif, serta pembangunan Pediatric Tower, sebuah layanan terpadu dan terpisah dari gedung utama untuk kebutuhan layanan kesehatan khusus anak. Rumah Sakit J.I.H. memastikan layanan premium yang bermanfaat bagi masyarakat, berbasis syariah dan bertarah internasional. Rumah Sakit J.I.H. selalu berkomitmen menghadirkan inovasi layanan untuk pasien. Didukung oleh dokter, perawat, para medis, dan staf yang profesional dan ramah melayani pasien, serta didukung dengan peralatan medis modern dan terbaru. Kami yakin, Rumah Sakit J.I.H. akan selalu menjadi pilihan Anda dan keluarnya.